Hi guys, welcome to Toyota in Indonesia International Motor Show 2017 di G-Expo Kemayoran. Nah, sekarang gue ada di bu Toyota dan akan ajak kalian jalan-jalan nih. Di sini ada 4 zone. Jadi yang pertama itu family zone, adventure zone, active zone, dan yang terakhir adalah hybrid zone. Nah, nanti gue bakal ajak kalian ke hybrid zone. Karena di situ ada teknologi hybrid yang gue pengen kasih lihat ke kalian nih. Nah, sebelumnya kita ke tempat lain dulu yuk. Nah, sekarang kita ada di family zone. Nah, di sini kita bisa lihat-lihat, di sini ada Innova ya. Habis itu, di situ ada Avanza. Emang di sini itu tempat mobil-mobil buat keluarga gitu loh emang. Nah, terus di situ ada Sienta tuh yang waktu itu loh guys. Lihat deh. Dalamnya tuh emang luas banget, jadi emang sucuk buat keluarga. Dan lo bisa bawa apa aja di dalamnya. Khusus buat di EMS. Jadi Toyota memberikan dress up khusus nih buat Sienta. Nah, bisa kita lihat di situ. Ada Sienta Modification. Gila, keren banget gak? Kayak lebih elegan gitu. Lebih keren depannya. Dari belakangnya juga ada yang beda. Dalamnya sama atau beda ya? Kita lihat yuk dalemnya. Welcome to Active Zone. Nah, ini dia. New Agia TRD. Dilihat dari eksteriornya, warna-warnanya ceria banget nih. Kayak warna kuning, warna terbaru dari New Agia. Terus, New Agia ini punya smoke projector headlamp with LED light guide. Semakin stylish ya. Selain itu, mesin New Agia udah 1200 cc. Dengan mesin dual VVTi. Membuat performa lebih maksimal dan irit bahan bakar. Wah, seru banget buat dipake anak budak kayak gue. Ini nih, Yaris Haker's tipe terbaru dari Toyota Yaris. Dengan mesin dual VVTi dan desain eksterior yang baru, ditambah lagi suspensi TRD serta ground clearance yang tinggi. Cocok banget buat kamu yang mau tampil sporty dan berjiwa petualang. Sekarang lagi di Adventure Zone. Terima kasih telah menonton! Guys, sekarang gue ngerti nih jadinya aja. Jadi, ternyata teknologi hybrid itu, waktu mesinnya menyala, yang pertama kali nyala itu adalah motor listriknya. Nah, kalau misalnya RPM-nya udah nyampe 2000 ke atas, dia bakal berubah jadi engine petrol. Nah, abis itu mesin listriknya mati. Nah, buat kalian yang mikir listriknya itu harus di-charge atau enggak gitu. Sebenernya enggak sih. Jadi, sebenernya kalau misalnya kalian nge-rem, nanti dia bakal nge-charge sendiri gitu. Jadi, otomatis banget gitu deh nge-charge-nya. Ternyata gue dapet 7 lumayan lah ya. Gue tau lah tentang hybrid ini. Terus, ada hadiah atau apa gitu? Dapet mobil? Enggak ya? Dapet hadiah. Nah, guys, buat yang penasaran mobil hybrid-nya udah ada apa aja? Ada Camry dan Alphard. Nah, buat kalian yang penasaran, mendingan kalian langsung datang aja ke Bull Toyota di EIMS 2017. Dan daripada gue BM ya, mendingan gue pulang dulu deh. Bye guys, thank you.